Ambisi Persis Solo mematahkan rekor kemenangan PSIS Semarang berjalan mulus. Laskar Sambernyowo, julukan Persis, akhirnya memberikan kekalahan perdana bagi Mahesa Jenar, julukan PSIS, dengan skor tipis 1-0 di Stadion Manahan Solo, Rabu 14 Mei. Gol Sambatawayang Persis dilesakkan striker Januar Ruspus Pito. Januar menjebol jala PSIS setelah lolos dari kawalan pemain belakang PSIS dalam menerima umpan langsung Fandi Edy di menit ke-55. Berkat kemenangan ini, Persis memang masih berada di urutan kedua dalam kelesungan grup 4 Divisi Utama Liga Indonesia 2014 di bawah PSIS. Namun, Laskar Sambernyowo memperpendek jaraknya dengan PSIS dengan torehan 14 poin atau tertinggal 3 poin. Pelatih Persis, Widian Toro, mengaku puas dengan kemenangan timnya. Apalagi, lawan yang dihadapi adalah PSIS yang dalam enam laga sebelumnya selalu meraih kemenangan. Di putaran pertama grup 4 ini, Persis masih menyisakan satu lagi pertandingan. Laga terakhir Laskar Sambernyowo akan menghadapi Persiku Kudus di Stadion Manahan Minggu 18 Mei nanti. Oriza Filosa, Solopos TV